Tuhan bersamamu dan bersama Arahmu, inilah Injil suci menurut Mateus, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersama Arahmu, inilah Injil suci menurut Mateus, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersama Arahmu, inilah Injil suci menurut Mateus, dimuliakanlah Tuhan. Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gantum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penue, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekar sebekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gantumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, yang kakong, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Saya sempat bingung mempersiapkan renungan ini. Mau lebih ke Injil suci, atau mau menekankan kepada hari kakek nenek, hari lansia. Karena semuanya baik, maka mari sedikit-sedikit. Yang pertama, dari Injil suci, kita mendapatkan kata-kata yang luar biasa. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Jadi Tuhan membiarkan kita ini hidup bersama semua orang tanpa kecuali. Tuhan tidak mencabut orang jahat, mencabut ilalang. Tuhan membiarkan kita hidup bersama berbagai macam model, tipe, jenis orang. Dan semoga kita dimampukan. Lalu, kalau kita belajar mengambil kata-kata bahasa Jawa, ini bagus banget. Becek ketitik, Allah ketorong. Kiranya itu menjadi suatu rangkuman. Kalau benar-benar baik, kamu akan kelihatan. Namun kalau kamu memang jelek, ya kelihatan. Jangan takut di lingkungan, di masyarakat, dimanapun berada, di sekolah, di kantor, dimanapun. Silakan, kamu bertumbuh. Biarkanlah mereka bertumbuh bersama. Nah, semoga kita punya semangat untuk bertumbuh. Kalau zaman sekarang ada ungkapan yang bagus banget. Jadilah versi terbaikmu. Jangan hanya menurut pendapat orang. Jangan manut orang ini, orang itu. Namun, kamu itu siapa? Kamu mau jadi apa? Kembangkan itu. Sehingga nanti kamu akan sungguh becek ketitik. Allah ketorong. Kalau kamu memang mengembangkan. Seperti kemarin ya. Kalau kita sudah mengerti. Lalu mau melakukan yang perlu. Melakukan yang penting. Pasti kita akan menjadi pribadi yang baik. Nah, semoga kita semakin tahu apa yang perlu. Apa yang penting. Bahkan, kita mau memperjuangkannya. Dan tidak mempermasalahkan. Bahwa ada orang jahat. Ada orang mungkin menghina kita. Karena Tuhan memperjuangkannya. Karena Tuhan memperjuangkannya. Karena Tuhan memperjuangkannya. Lalu ada ungkapan bagus lagi. Kapal itu tenggelam bukan karena air yang ada di sekitarnya samudera itu. Kapal itu tenggelam ketika kapal itu mulai kemasukan air. Kemasukan air laut yang makin banyak maka dia akan tenggelam. Nah, maka mari kita tetap percaya diri untuk mengembangkan diri tumbuh bersama dengan yang lain. Dan semoga kita bisa bertumbuh bahkan makin tangguh. Yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, Bapak Paus hari ini mengajak kita semua untuk merayakan hari Kakek Nenek. Bapak Paus menyebut itu. Kakek Nenek dan Lansia. Jadi tidak hanya Lansia, namun Kakek Nenek. Di sini ada Kakek Nenek? Ada enggak? Kok enggak ngaku tahu ini? Lalu Bapak Paus mengutip dari Lukas 1 ayat 50. Rahmatnya turun temurun. Mau menggambarkan bahwa semua orang dari Balita sampai Lansia rahmatnya turun temurun. Rahmatnya tidak hanya dicurahkan untuk yang muda, yang dewasa, namun dari Balita sampai Lansia rahmatnya diturunkan. Mau mengajak kita semua untuk, saya mengambil kata kunci, perjumpaan. Apa yang ingin disampaikan Bapak Paus, dia mengambil kisah, yaitu dari Lukas 1 ayat 39-50, Perjumpaan Maria dan Elisabeth. Perjumpaan itu perjumpaan yang unik. Seorang perawan dan seorang Lansia. Dikatakan Elisabeth itu sudah lanjut umurnya. Nah ini perjumpaan. Nah semoga ini mendorong kita sungguh, di mana kita digendaki oleh Allah orang muda, membawa kegembiraan. Seperti Maria yang memberikan salam kepada Elisabeth, yang bergembira tidak hanya Elisabeth, bahkan jabang bayi. Nah ini menjadi, apa ya, sentuhan untuk kita. Orang-orang muda, apakah kita ini membawa kegembiraan untuk orang tua? Siapa terakhir memberi kegembiraan? Mungkin minggu ini, mungkin bulan ini, atau malah ada yang rutin. Setiap hari menghubungi orang tuanya, mbahnya. Nah mari kita lihat diri kita. Masing-masing tak usah melihat yang lain. Apakah aku ini seorang pribadi yang membawa kegembiraan untuk orang tua? Orang tua kita sendiri, kakek nenek, yang kakong, yang putri kita. Sehingga sungguh, sabda Tuhan ini terjadi. Ajakan paus ini, dimana tidak meninggalkan, tidak mengabaikan lansia, kakek nenek. Nah semoga gereja kita juga bisa memberi wadah dari balita sampai lansia. Rahmatnya turun kemurun. Lalu yang kedua, saya mengambil kata kunci, persahabatan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui ajakan paus ini, paus mengundang kita, sebagai ada dua versi Maria dan Elizabeth, orang muda dan lansia, yang bersahabat. Sebagai orang muda, jangan sampai pikiran hidupnya, hanya sudut pandang masa kini. Siapa orang-orang muda yang sering, ah ibu bapak yang kakong jadul, gak gaul. Sering kali, orang muda sudut pandangnya hanya masa kini. padahal masa kini itu terjadi karena ada masa lalu. Dan masa kini akan membuat masa depan. Nah semoga kita entah yang muda ini atau yang lansia ini sungguh mengajak semua orang tidak hanya sudut pandangnya masa kini. Sekarang ini apa? Sekarang ini ada gereja ini sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Berapa tahun? Kok dong menang weh? 2009 atau berapa ya? Nah sekitar 14 tahun ya. Ini juga terjadi karena tokoh-tokoh zaman dahulu. Pribadi-pribadi yang sungguh berkarya bahwa bisa sampai saat ini kita harus menghormati, kita harus menghargai itu. Menghargai sejarah. Dan semoga kita dimampukan. Dan juga sebagai orang muda tidak merasa mampu tanpa orang tua. Restu, berkat doa bahkan kalau manten ya tradisi Jawa ketika sudah menjadi suami istri lalu ada ritus apa? Mohon doa restu orang tua. Dan ini selalu dibuat. jangan merasa bahwa mungkin sudah punya pengetahuan ini, punya ilmu ini, punya kecanggihan ini lalu kemudian meninggalkan orang tua. Doa dan restu. Dan juga dari segi orang tua, kakek, nenek, lansia dengan bersahabat akan menimbulkan harapan. Harapan ternyata aku isih dianggap. Ternyata aku ini berharga. Ternyata aku ini dihargai oleh anak cucuku. Dikunjungi, diberi hadiah, diberi ini itu. Profesiat dan selamat yang sungguh punya tradisi membawa kegembiraan, memberikan kebaikan untuk ibu bapaknya, untuk kakek, neneknya. Persahabatan. Dan yang ketiga, kunjungan. Bapak Paus mengundang kita untuk dalam surat ini pesan ini hari lansia kakek, nenek dan hari orang muda ini bersamaan Bapak Paus mengatakan demikian. Sebelum kamu berangkat untuk kegiatan orang muda di Lisbon pergilah, pergilah, kunjungilah kakek, nenekmu. Atau kalau kamu tidak punya kakek, nenek, kunjungilah orang tua kakek, nenek di sekitarmu yang mungkin sendirian tidak punya siapa-siapa. Berjumpalah dan mohon doalah restu darinya. Suatu ajakan yang konkret sekali, kunjungan. Seringkali ada lansia kakek, nenek yang ngelus dodo, wah romong anak cucu tidak bisa pulang hanya WA. karena sibuk, karena banyak tugas, lalu kakek, neneknya hanya menerima WA. Menerima ucapan entah selamat idul fitri, entah natal, entah pasca, entah ulang tahun. Nah Bapak Paus membimbing kita kunjungan. mengunjungi kakek, nenek orang tua. Dan semoga dengan demikian mereka sungguh-sungguh merasa bahagia karena diluhurkan, dihormati anak cucunya. Dan semoga di hari kakek, nenek ini orang tua di rumah kita, di terah kita boleh bahagia. Dan semoga ketika nanti kita menjadi orang tua kita pun boleh bahagia karena dihargai, dikunjungi oleh anak cucu kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. terima dihormati 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 Terima kasih.